Siapa sangka, mula dibukakan pintu hati untuk menghadiri majlis ilmu menjadi titik tolak perubahan aktres cantik manis, Nora Danish, ke arah yang lebih baik. Nora Muhammad Danish Hanif itu mendedahkan bahwa beliau sebenarnya sudah dua tahun mengumpul koleksi tudung dan selendang. Tetapi baru-baru ini sesuatu yang berlaku menguatkan hatinya untuk menurut perintah Allah kepada setiap wanita Islam. Pada awalnya ada terfikir, patutkah saya berubah perlahan-lahan tetapi hati kuat mengatakan sudah tibanya masa untuk berhijrah. Apa yang berlaku membuatkan saya terus nekat untuk lakukan penghijrahan dan ia memberi impak yang sangat besar, kata Nora. Walaupun pada awalnya bimbang untuk memberitahu orang ramai bahawa dia sudah bertudung, kini Nora merasa lebih tenang dan selesa setelah menutup aurat. Alhamdulillah, saya selesa dengan diri sekarang. Tidak ada rasa kekok dan lebih tenang bila sudah menutup aurat. Rata-rata memberikan respons positif terhadap perubahan Nora. Malah ada yang berkongsi doa agar beliau kekal istiqamah dengan imej baharunya. Alhamdulillah semua berikan respons yang sangat positif. Ada yang mesej dan mengaku menangis sebab sudah lama menanti untuk melihat saya bertudung. Ada juga kawan-kawan yang ajar doa supaya kekal istiqamah. Dan saya akui bimbang juga jika Allah bolak-balikkan hati ini. Jadi, apa yang boleh dikatakan, saya harap semua doakan supaya diri ini kekal istiqamah. Ujarnya. Menurutnya, sejak kebelakangan ini, hatinya mudah tersentuh apabila melihat beberapa rakan baiknya berubah menjadi muslimah yang lebih baik. Sejak awal lagi, saya memang sudah pasang niat untuk bertudung. Bila jumpa kawan-kawan yang sudah bertudung, saya akan peluk mereka dan kata bilalah giliran saya untuk bertudung. Jadi saya rasa inilah masanya. Allah mahu saya jadi insan yang lebih baik. Katanya yang tidak dapat menahan sebak. Apabila seorang selebriti wanita memilih untuk tampil lebih sopan dan menutup aurat, pastinya persoalan mengenai tawaran dan populariti diajukan. Ibu kepada dua cahaya mata itu juga tidak terlepas daripada persoalan yang sama. Namun, bintang sayu yang syukur itu merasakan sudah puas mengecap populariti. Sepanjang saya hidup selama 42 tahun ini, Allah sudah berikan bermacam rezeki yang tidak putus-putus buat saya. Contohnya, meskipun saya alami kegagalan dalam rumah tangga, dia juga jadikan saya seorang yang cepat lupa pada kesedihan. Allah sudah berikan macam-macam rezeki sebelum ini. Jadi apa lagi yang saya mahu? Di usia ini, memang saya sudah tidak ada apa lagi yang ingin dikejar. Jelasnya, kalau nak cakap pasal bahagia, inilah yang saya cari. Mungkin saya kena lalui pelbagai dugaan sebelum ini yang akhirnya membawa saya kepada penghijrahan ke jalan Allah, katanya. Nora berharap, perubahan yang dialaminya ini akan membawa kebaikan bukan sahaja kepada dirinya tetapi juga kepada keluarganya. Dan dia berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam perubahan ini.